Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prostio Jadi di kesempatan kali ini, saya akan mereview Honda Scoopy Prestige White versi 2024 Yang baru saja dirilis oleh AHM beberapa waktu yang lalu Motor ini dibanderol di harga Rp22.900.000 untuk OTR Bogor Jadi harganya hampir Rp23.000.000 Motor ini saya review di Honda DMB Motor Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi Oke langsung saja kita bahas seputar motor ini Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu Jadi di bagian batok kepalanya, disini menggunakan paduan dua warna Untuk bagian batok utamanya, disini menggunakan warna coklat tua doff ya Hampir ke abu-abu, kemudian ada balutan stripping Honda di bagian tengahnya menggunakan warna hitam Kemudian di bagian atasnya dipadukan dengan warna putih Dan untuk putihnya sendiri menggunakan putih doff, jadi bukan glossy Untuk handle ram kanan kiri dicat menggunakan warna full hitam Tidak lupa terdapat tuas pengunci ram di bagian handle ram sebelah kiri Jadi pemakaiannya seperti ini ya, cukup kita tarik handle ramnya Kemudian tuasnya kita tekan Nah seperti ini, dia akan otomatis terkunci Dan untuk melepasnya cukup kita tekan handle ramnya lebih dalam Nah dia akan otomatis terbuka Nah lanjut ke bagian bodi depan Untuk bagian bodi depannya full menggunakan warna putih ya Sekali lagi putihnya doff dan putihnya ini bunglon Jadi tidak full putih, dia kadang-kadang terlihat keemasan seperti ini Karena memang sepertinya lapisan catnya ini menggunakan warna emas ya Jadi putih kadang-kadang terlihat keemasan, kadang-kadang terlihat ungu juga Nah kadang-kadang juga gelap, jadi seperti bunglon Nah di bagian headlampnya sudah LED Untuk LED-nya menggunakan LED projector ya Dia di bagian tengah, kemudian di bagian sampingnya ada ring DRL warna putih Dengan tekstur garis-garis yang menambah kesannya semakin terlihat elegan Nah di bagian luarnya lagi terdapat ring lagi menggunakan warna krum ya Nah di bagian bawahnya ada tulisan scoopy timbul seperti ini Untuk sennya masih bohlam biasa Warna kuning, kemudian di bagian micanya ini terdapat motif juga seperti ini Motif kotak-kotak dan seperti berlian ya di bagian tengahnya Yang juga menambah kesannya semakin terlihat mewah Untuk dudukan plat nomor tepat berada di bawah headlinenya Menggunakan bahan besi Nah di bagian sebelah kanan ada tiga lubang Nah yang di dalamnya ini adalah klakson Kemudian ada tulisan prestis ya di bagian fairing sebelah kiri Menggunakan stripping warna emas Nah kekurangan dari warna putih dok menurut saya itu gampang kotor ya Ketika terkena noda, ini contohnya seperti ini Jadi ini bukan lecet, melainkan ini noda ya Jadi ketika terkena debu kemudian tersentuh oleh tangan Atau kita lap Justru kotoran dan debunya itu semakin menempel Jadi kalau putih doff, gampang sekali kotor ya Kalau menurut saya lebih ke putih glossy Kalau putih glossy tidak terlalu gampang kotor Kalau doff ini gampang banget kotor Ini contohnya seperti ini Ini banyak noda-noda yang menempel Ini harus dicuci baru hilang nih ya Kita sabun baru hilang Nah untuk bagian fairingnya ini full putih ya Hingga ke bagian undercool, full putih, ke belakang putih semua Kemudian di bagian kaki-kaki depan Untuk fender depannya juga putih polos Suspensi depan teleskoptik Nah di tipe Prestige Untuk tabung soknya menggunakan warna silver glossy Pengereman disc brake Kalipernya menggunakan nisin satu piston Abu-abu glossy ya Kemudian untuk velgnya Menggunakan warna coklat di tipe Prestige ini Untuk desainnya ada lubang Di bagian tengahnya Band depannya 100x90 ring 12 sudah tubeless ya Untuk mereknya Federal Untuk deck depan sini Full menggunakan bahan plastik kasar Dan tidak ada gisi-gisi ya Jadi full tertutup seperti ini Nah lanjut sekarang kita ke bagian cockpit Jadi di bagian speedometer Menggunakan paduan antara analog dengan digital Di bagian kecepatan analog Di bagian bawahnya digital Ada indikator alarm Kiles dan aki ya Di bagian atas ada ECO Lampu jarak jauh Send kanan kiri Engine check Kemudian ada ISS Nah ada satu tombol di bagian bawah Yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di bagian speedometernya Untuk frame speedometer putih doff Ada logo Honda 3D Batak utamanya hingga ke bagian belakang Ini coklat doff yang sangat gelap ya Hampir ke abu-abu Untuk stangnya chrome ya Jadi semi telanjang Untuk dudukan panelnya yang menarik dari Scoopy Menggunakan warna silver seperti ini Kemudian ada tombol-tombol di bagian sebelah kiri Lampu jarak jauh Jarak pendek Ada klakson dan sen Di sebelah kanan ada starter dan ISS Namun belum ada hazard ya Untuk penampakan dari handgripnya Klasik Jalunya kecil ya Di bagian ujungnya simple seperti ini Nah lanjut ke bagian dashboardnya Di bagian dashboard di sebelah kiri Ada laci penyimpanan tertutup Ketika kita buka di dalamnya adalah Power charging atau power outlet Sudah tipe USB Untuk lacinya cukup dalam ya Untuk penampakan dari remote-nya seperti ini Jadi kalian akan dapatkan 2 remote 2 barcode dan 2 kunci darurat Jadi ada cadangan remote-nya ketika hilang Nah di bagian tengah Ada hook atau gantungan barang Yang sangat fungsional juga Ada laci penyimpanan terbuka Ini cukup luas juga Botol air mineral ukuran sedang bisa masuk Nah keamanan di tipe Precise ini Sudah smart key atau keyless Segi keamanannya mengandalkan kunci stang Ada alarm dan answer back Ada seat opener untuk membuka jok bagian belakang Dan ada kunci darurat di bagian sebelah kanan Nah untuk bagian dek depan dek belakang Disini menggunakan warna coklat tua Yang hampir ke abu-abu warnanya Dipadukan dengan coklat agak muda ya Di bagian step floor-nya Nah di bagian step floor ini bahannya plastik kasar Tapi dek depan belakangnya ini plastik halus ya Ada tulisan scoopy di bagian tengah Ada anti-slip ya Teksturnya grigi ya Seperti parutan ya Di bagian kiri dan kanan Kemudian di bagian tengah Ini terdapat dudukan aki Nah di bagian bawahnya sini Full putih hingga ke bagian belakang Nah di bagian bodi belakangnya polos Hanya terdapat emblem bertuliskan scoopy Emas warnanya khusus di Precise ini Kemudian di bagian stop lamp Menggunakan desain bulat Masih bohlam biasa ya Jadi belum LED Dibalut dengan mica berwarna merah Ada ring di bagian luarnya Belingkar seperti ini Untuk sennya masih bohlam Ada stripping tulisan Honda Warna hitam di bagian atas Kemudian untuk vendernya Cukup panjang, cukup lebar Ada lampu penerangat plat nomor Desainnya nongol keluar Ada mata kucing juga di bagian bawahnya Kemudian untuk behel belakangnya Disini menggunakan warna silver glossy ya Desainnya oval Nah khusus di tipe Precise ini Menarik di bagian joknya Menggunakan warna coklat Jadi selaras dengan warna Steflornya Coklat Teksturnya bintik-bintik Di bagian permukanya Ditambah dengan jahitan benang Krem ya Seperti ini Di bagian depan dan bagian tengah Jadi ada pemisah Antara bagian depan dan bagian belakangnya Kemudian di bagian belakang Juga ada jahitan lagi Nah ketika kita buka Di dalamnya Disini terdapat Bagasi ya Dengan kapasitas 15 literan 15 liter lebih sedikit lah Untuk helm Bawaan scoopy Atau helm bobo bisa masuk Tapi untuk helm Half face Ukuran besar tidak masuk ya Tangkinya 4,2 liter saja Nah untuk bagian tangkinya Dibalut dengan cover juga ya Ada pembuangan Di bagian Samping sini Jadi fungsinya untuk Membuang bensin atau ban bakar Ketika kalian mengisi mungkin Terlalu banyak ya Sampai luber-luber Ini ada pembuangannya Nah lanjut Ke sektor mesin Jadi motor ini Menggunakan mesin injeksi 110 cc SOHC Berpendingin sirip-sirip Atau udara Kapasitas soli mesin 0,65 liter ISP Namun belum ISP Plus Kemudian Untuk tipe Prestige atau versi Kila sudah tidak ada Fitur kickstarter Atau salah-salahan Kemudian di bagian CVT nya Silver glossy Ada tulisan Honda Yang diukir Di bagian depan Dibalut dengan cover plastik Di bagian Filter udara full hitam Ada emblem ISP Step belakang Menggunakan model klik Bahan aluminium Tidak dibalut dengan karet Di bagian permukaannya Rangkanya menggunakan Rangka ISAF ya Dan garansi 5 tahun Jadi buat kalian yang mau beli Sekupi Tidak perlu khawatir Soal garansi Garansi nya 5 tahun Oke kita lanjut ke Kaki-kaki belakang Jadi untuk suspensi belakang Menggunakan Single shock Posisinya berada di sebelah kiri Belum shock tabung Tidak tersedia adjuster Ngereman belakang Masih tromol ya Belum disc brake Bahan belakangnya 110x90 Ring 12 Sudah tubeless Merk Federal Velg nya sekali lagi Di precise ini Menggunakan warna Coklat Coklatnya gelap Seperti ini Oke sekarang kita lanjut Ke sisi sebelah kanan Untuk cover Daripada Kipasnya Seperti ini Jadi desainnya Bulat ya Bahannya pasti kasar Ada kisi-kisi Di bagian tengahnya Seperti sarang lebah Nalpotnya full hitam Dari bagian leherannya Hingga ke slanchernya Tidak ada end cap Di bagian ujung Kemudian dibalut Dengan cover muffler Nah bahannya Pasti galus ya Discoopy Jadi bukan pasti kasar Warnanya silver glossy Mengkilap Seperti ini Di area tengah Tidak ada hager Hanya ada Karet penahan lumpur Nah seperti ini Yang akan melindungi Throttle body nya tentunya Dari cipratan air Atau lumpur ketika hujan Kemudian penampakan Dari body nya Sebelah kanan Seperti ini Ini ya Untuk warna putih doff Ini gampang sekali Terkena noda Ini dia Ini kotoran sebenarnya Jadi bukan lecet Ini kotoran-kotoran Seperti debu Kadang-kadang lumpur Dia langsung menempel Kalau tidak kita cuci Ini tidak akan hilang ya Nah seperti kita lihat Jadi warna putihnya Dia kadang terlihat Keemasan seperti ini Nah ini dia Ini cocok buat kalian Yang ingin beli Honda Scoopy Tampilan simple Elegan Mewah Dan bersih ya Kalau kalian suka yang Clean Suka bersih Bisa ambil Prestige White ini Ini versi 2024 ya Untuk warnanya Yang baru saja dirilis oleh AHM Beberapa waktu yang lalu Untuk penampakan dari Cockpit nya Nah seperti ini Kurang lebih Ini dia Kemudian kita akan lihat Full dari bagian Sisi sebelah kirinya Nah full dari bagian Sebelah kiri seperti ini Untuk Honda Scoopy Prestige White Versi 2024 Menurut kalian Seperti apa Seputar motor ini Bisa tuliskan di kolom Komentar Terima kasih telah menonton